Halo teman-teman subscriber dan para penggemar mobil Dayat Sui Jat Seribu Dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Aris Effendi Pastinya di channel pribadi saya Episode hari ini saya ingin bercerita soal mobil Dayat Sui Jat Seribu ya Sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman subscriber Kemarin itu saya cari kok enggak ketemu lagi ya Jadi intinya pertanyaan seperti ini Mas, untuk mobil Dayat Sui Jat Seribu Itu kalau muatannya full, jadi muatan di penumpangnya itu penuh Untuk perjalanan jarak jauh, terus untuk tanjakan Dan lewati medan yang agak terjal, agak ekstrim ya Kira-kira kuat atau tidak Nah ini saya ingin berbagi pengalaman pribadi saya sendiri ya Kurang tahu kalau unit dari teman-teman nanti seperti apa Soalnya kalau kemarin saya tes unit saya ini bisa Dan mampu untuk melewati medan-medan tersebut Nah sebelum lanjut ke pembahasan lebih dalam Teman-teman bisa langsung like, share, subscribe Dan nyalakan loncengnya Muhammad Aris Effendi terlebih dahulu Supaya teman-teman tidak ketinggalan update video menarik dari saya Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya Nah beberapa waktu yang lalu Kalau enggak salah Kurang lebih satu mingguan ya Kemarin itu saya ada acara mendadak Jadi ada teman-teman ini Satu komunitas Itu ada acara dadakan di wilayah lereng Gunung Kelut Lebih tepatnya dekat rumah istri ya Jadi lokasinya memang agak naik Medan-nya juga agak terjal Nah kebetulan kemarin itu bawa bekal Jadi sembilan orang total yang di dalam Sembilan orang itu karena jognya ini kan saya lepas Jadi yang duduk itu berada padapan Terus di belakang disini Muat empat orang kalau enggak salah Terus di tengah ada beberapa teman-teman Itu totalnya di dalam Sembilan orang Sembilan orang itu Ya rata-rata kalau bobotnya sekitar Lima puluh sampai enam puluh kiluan lah Kalau dipukul rata ya Dan disitu juga ada Muatan Muatannya barang pisang kalau enggak salah kemarin itu Pisangnya itu Kalau enggak salah kemarin dua sak Dua sak penuh Sak beras itu ya Yang berapa kilo itu Jadi ditaruh di atas Jadi karena enggak ada Apa namanya Karena enggak ada pegangannya Kemarin itu pisangnya saya taruh atas Kemudian saya tali Lewat kaca nih Sebelah kanan dan sebelah kiri nih Saya tali di atas Alhamdulillah perjalanannya aman Jadi perjalanannya Dari rumah itu menuju ke wilayah Lereng Gunung Kelut ya lebih tepatnya Agak naik Terus agak terjauh juga Kondisinya Alhamdulillah enggak hujan kemarin Ya biasa lah standar Jamnya malam Pengen saya abadikan momennya Soalnya kemarin itu memang Baru pertama kali Saya coba ya Muatan banyak Isinya full Untuk medan yang lumayan ekstrim Alhamdulillah kuat Karena kondisinya kemarin itu malam Saya enggak sempat untuk recording Saya enggak sempat untuk mengabadikan momennya Tapi saya berani bercerita Ini saksi langsung Saya menggunakan mobil Diatu Jad 1000 Ini yang standar ya Belum upgrade sama sekali Standar Cuman saya upgrade di cakramnya aja Ya rem Terus Untuk yang lain-lain normal Standar dan sebagainya Alhamdulillah untuk perjalanan Menuju ke lereng Gunung Kelut Area agak terjal Agak ekstrim Naik juga Agak ini ya Agak curam juga Terus muatan penuh full Sembilan orang Plus muatan barang di atas Alhamdulillah kuat Tidak ada kendala sama sekali Tidak ada kendala Bagian mesin Terus kerusakan pada Pokoknya yang di Hijaz 1000 ini aman Ini kalau Pengalaman pribadi saya ya Mungkin teman-teman yang lain Ada pengalaman pribadi yang Serupa Atau mungkin pengalaman yang Dirasa Mau diceritakan Silahkan tulis di kolom komentar Siapa tahu teman-teman yang Pengen belanja Mobil Ada gambaran Ada sedikit referensi Untuk perbandingan Supaya nanti teman-teman Lebih mudah Apa ya namanya Lebih mudah Untuk merasakan Kedepannya nanti seperti apa Takutnya nanti kalau Salah pilih Ya enggak sesuai keinginan Enggak cocok dan sebagainya Ya Kasian juga ya Karena harganya Terbilang Walaupun murah Tapi kalau yang ekonominya Pas-pasan seperti saya ini Kalau salah pilih Dan mengeluarkan budget Yang dirasa Itu Nge-press banget Ya itu cukup besar juga Nah Jadi itu ya teman-teman Cerita saya kemarin Satu minggu yang lalu Jadi intinya Saya muatin full Dalam Ada muatan juga di atas Sebenarnya enggak boleh ya Seperti itu Karena jarak tempuhnya juga Enggak begitu jauh Perjalanan sekitar 45 menit Enggak sampai 1 jam Ya dengan Perjalanan santai Menuju ke kering gunung Kelut dari rumah Muatan full Isi orangnya Di dalam ada 9 orang Di atas juga ada muatan Alhamdulillah Perjalanannya aman Dan lancar Tidak ada mogok Tidak ada kendala Tidak ada macet Dan sebagainya Alhamdulillah Oke Jadi itu Nah ini memang Saya buktikan sendiri langsung Karena memang Saya suka Membuktikan langsung ya Mengenai mobil Jatuh Jatuh seribu ini Kira-kira Kalau dimuatin Banyak orang Terus banyak muatan Terus Medalnya agak ekstrim Gimana hasilnya Alhamdulillah Sesuai yang Saya ceritakan tadi Ya Unit mobil Jatuh Jatuh seribu saya ini Kuat Tidak ada kendala sama sekali Nah Oke Mungkin bagi teman-teman Yang punya pengalaman berbeda Silahkan tulis di kolom komentar Atau mungkin Pengen menambai Beberapa masukan Kritik Komentar dan sebagainya Bebas Teman-teman Mau tulis apa aja Silahkan tulis di kolom komentar Siapa tahu nanti kita bisa sharing-sharing Soalnya kan Untuk pengalaman pribadi Pasti berbeda dong Dengan saya Mungkin ada yang Paham Saya pakai mobil Jatuh Jatuh seribu Kok mogok Dimuatin banyak orang Enggak kuat dan sebagainya Nah itu mungkin Ada tanda kutip ya Harus dicek dulu Kondisi mesinnya Seperti apa Soalnya Saya jarang menjumpai Mobil Jatuh Jatuh seribu Di pasaran Dimanapun Itu kalau beli Langsung bisa dipakai Hanya Prosentasenya Beberapa persen saja Dengan kondisi yang Benar-benar bagus Pasti harganya Memang agak mahal Itu siap pakai Tapi kalau saya jumpai Di pasaran Itu banyak sekali Yang masih bahan Bahan saja itu Maksudnya Ya kondisinya Harus direstorasi Harus dicek ulang Harus di maintenance ulang Supaya nanti Untuk unitnya Benar-benar fit Ketika turun di jalan Itu Menurut Pengalaman pribadi saya Nah Mungkin Cukup sekian Untuk video saya hari ini Ceritanya Ya memang Gak panjang Ya simple Tapi insya Allah Ini sudah mewakili Pertanyaan Dari teman-teman kemarin Yang penasaran Kira-kira Mobil Jatuh Jatuh seribu ini Kalau dimuatin Full orang Full barang Untuk medan Agak curam Terjal dan sebagainya Memang agak ekstrim Jawabannya gimana Saya jawab Bisa Dan kuat Nah Kalau teman-teman Pengen membuktikan langsung Coba cari mobil Jatuh 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 seribu Yang kondisinya Benar-benar fit Kalau belum fit Jangan coba-coba Soalnya kalau Ini medannya kan Agak curam Sangat berbahaya Kalau kondisi unitnya Belum fit Nah Bagaimana untuk Mendeteksi kondisi Mobilnya fit atau tidak Ya ajak Orang-orang yang Benar-benar paham Betul dengan Mobil Jatuh Jatuh Minimal bengkel Yang menanganinya Benar-benar amanah Dan Ya Cari orang yang mengerti Betul Tentang mobil Jatuh Jatuh seribu Supaya nanti lebih mudah Untuk perawatan Perbaikan Dan sebagainya Mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Terima kasih banyak Untuk yang sudah menonton Yang sudah like Share, subscribe Dan nyalakan loncengnya Muhammad Teris Effendi Saya ucapkan Banyak-banyak Terima kasih sekali lagi Sehat selalu Tetap terbaik Dan luar biasa Kalau pengen Ngobrol Soal mobil Jatuh 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 seribu Boleh silahkan tulis di kolom komentar Atau langsung menghubungi nomor saya pribadi Nomor WA Yang ada di kolom deskripsi Saya siap membantu Berdasarkan pengalaman pribadi ya Kalau saya belum tahu Kalau saya nggak tahu sama sekali Nanti akan saya tanyakan dulu Ke yang ahli Ke yang sudah profesional Karena disini sifatnya Saya hanya penghobi Bukan master Ya Saya penghobi Saya suka dengan mobil Jatuh 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 seribu Bukan yang profesional banget Ya Tapi kalau nanti teman-teman Membutuhkan tips Berdasarkan pengalaman pribadi saya Insya Allah Saya bisa bantu Dan bisa jawab Oke Sekali lagi terima kasih banyak Saya harus pamit tuntur diri Kita berjumpa lagi Di episode berikutnya Sekian terima kasih Salam Tiga Piston Salam Satu Aspal Dari Kediri Jawa Timur Sip Sub indo by broth3rmax